semangat pagi teman-teman kali ini saya mencoba untuk berbagi cara memperbaiki baterai aki yang udah gak bisa lagi pengisiannya dengan menggunakan satu helai kabelnya oke kita lanjut aja yang pertama-tama kita ukur dulu voltase si baterai itu dulu menggunakan apometer apometernya ini bagian plus voltasenya 1151 ya teman-teman sebelum diperbaiki nah untuk aki nya ini udah saya belah teman-teman ya kita belah menggunakan gerenda ini 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 jadinya seperti ini ya teman-teman kita yang pertama-tama kita lihat kontinuitas terminal ini ya teman-teman ada hubungan apa enggak terminal antara min sama plus kita ke kontinuitas ya teman-teman oke ke kontinuitasnya kita cek satu-satu teman-teman mana yang gak berhubungan kita cek satu-satu berhubungan berhubungan ya teman-teman ini berhubungan kita lanjut berhubungan kita lanjut berhubungan berhubungan kita lanjut berhubungan lagi satu lagi nah terminal ini terminal ini teman-teman yang putus caranya gini kita ukur dulu teman-teman menggunakan avometer voltase 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 sebelum ditemper berapa 11,50 ya teman-teman nah kita jemper antara terminal ini dengan terminal ini kita jemper menggunakan kabel seperti ini oke kita lagi teman-teman ya kita jemper kita jemper seperti ini teman-teman menggunakan kabel sebelum kita jemper kita tes dulu teman-teman jadi gak kira-kira starter kita nah ini menggunakan dinamo starter ya teman-teman ini ini dinamo starter ini masih hidup kita menggunakan ini ini bagian plus dan ini bagian main kita coba dulu tidak ada pergerakan ya teman-teman itu sebelum kita jemper ya oke sebelum kita jemper kita lanjut jemper nih kita hubungkan lagi teman-teman yang di kesini jadi menghubungkan terminal ini dengan terminal ini kita cek pakai kontinitas dulu apakah sudah terhubung ya teman-teman oke apakah sudah terhubung nah udah teman-teman udah bagus kita cek voltase setelah di jemper voltasenya jadi berapa tadi 11.50 sekarang menjadi 12.71 nah yang paling penting kita coba menggunakan dinamo starter menggunakan dinamo starter apakah jadi apakah kita tes oke mantap teman-teman oke sekian dari saya teman-teman semoga bermanfaat ya nah untuk menutup kembali ini teman-teman nih ini kita solder aja menggunakan solder jadi nanti ketutup lagi nah gak perlu diisi air teman-teman cuma kita menggunakan terminal terminal sama satu sama itu oke mantap ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati